Presiden Barcelona Josep Maria Bartome menantang Paris de Germain Jika ingin mengboyong Neymar, PSG diminta menyiapkan dana 3,5 triliun rupiah Kepindahan Neymar ke PSG jadi isu hangat di bursa transfer kali ini Striker asal Brazil kabarnya siap ditebus dengan harga fantastis Klausul pembelian Neymar yang mencapai 222 juta euro atau sekitar 3,5 triliun rupiah kabarnya Siap dipenuhi PSG, mereka juga siap menggaji striker asal Brazil sebesar 30 juta euro per musim Kabar terbaru mengatakan Neymar sudah sepakat secara pribadi pindah ke PSG Namun Barca selaku klub pemilik terus mempertahankannya Satu-satunya yang membuat Barca menahan Neymar tentu soal banderol si pemain Bartome selaku presiden klub menegaskan baru bersedia melepas Neymar jika kontraknya ditebus oleh PSG Mereka PSG harus membayar klausulnya, harus pas sampai nominal terakhir Kami ingin Neymar bertahan, tetapi ada klausul di sana Jika dia ingin pergi, mereka bisa membayarnya dan dia pun pergi Tutur Bartome kepada ESPN Andai PSG berani menerima tantangan Bartome Maka Neymar akan menjadi pemain termahal di dunia sepanjang sejarah Nilainya bakal jauh melampaui harga Paul Pogba ketika diboyong Manchester United dari Juventus Sebesar 105 juta euro atau sekitar 1,6 triliun rupiah musim lalu Namun ada kabar baru yang muncul kalau Barca siap melaporkan PSG ke UEFA terkait pelanggaran Aturan financial fair play jika klub Prancis itu ingin mengboyong Neymar Barca mempertanyakan sumber dana PSG untuk memboyong Neymar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!